Intro Datang dari Toraja Toraja Utara, Natasya Putri Shalom pendeta, saya mau bertanya tentang Persembahan Perpuluhan Hubungannya dengan 1 Korintus 9 Ayat 7, mohon penjelasannya pendeta 1 Korintus 9 Ayat 7 Tadi Oke 1 Korintus 9 ayat 7 Siapakah yang pernah turut Dalam peperangan atas Biaya sendiri Siapakah yang Menanami Kebun anggur dan tidak memakan buahnya Atau siapakah yang Mengembalakan kawanan domba Dan yang tidak minum susu domba itu Silahkan pendeta Maaf pendeta Masih Suara pendeta masih Kemudian Terima kasih untuk Natasya Putri Terima kasih untuk pertanyaannya Ini Ada Kaitannya dengan hak dan kewajiban Rasul Sebab kalau kita baca Dalam ayat yang Keenam Dikatakan Atau hanya aku dan Bernabas sajakah Yang tidak mempunyai Hak Untuk dibebaskan Dari pekerjaan tangan Sebenarnya dari segi hak Paulus dan Bernabas Karena mereka hanya fokus Kepada Pekerjaan penginjilan Dan mereka telah Diurapi Dalam kisah Fasal yang ke-13 Mereka diutus Dalam semua Perjalanan Misionari Roh kudus Betul-betul Telah mengurapi mereka Untuk menjadi Rasul-rasul Tuhan Maka mereka Sebenarnya Mengikuti prinsip Alkitab Mereka bisa hidup Dari Pekerjaan Injil itu Tetapi Mereka tidak Mau menggunakan Hak tersebut Walaupun Itu adalah Hak mereka Demikian yang Dikatakan dalam Ayat yang ke-6 Atau hanya Aku dan Bernabas sajakah Yang tidak Mempunyai hak Untuk Dibebaskan Dari Pekerjaan Tangan Dengan Kata Lain Sebenarnya Aku dan Bernabas Mempunyai hak Untuk Dibebaskan Dari Tidak Menggunakan Hak itu Dan mereka Paulus Khususnya Mempunyai Sebuah Livelyhood Atau Suatu Pekerjaan Untuk Mendatangkan Untuk Mendapatkan Pendapatan Yaitu Dengan Cara Membuat Tenda Dan Dia tidak Mau Mengambil Apa yang Menjadi Haknya Tetapi Itu Menurut Alkitab Adalah Merupakan Hak Dari Mereka Yang hidup Dari Pekabaran Injil Atau Yang Bekerja Mengabar Injil Secara Penuh Dan Itu Diatur Di Dalam Jemaat Jangan Lupa Ini Dalam Konteks Jemaat Satu Korintus Adalah Surat Yang Diberikan Kepada Jemaat Surat Surat Diberikan Kepada Jemaat Jemaat Dan Pada Waktu Instruksinya Adalah Sama Kepada Semua Jemaat Lalu Kemudian Makanya Dalam Ayat Yang Ke 13 Dan 14 Disitu Dikatakan Tidak Tahukah Kamu Bahwa Mereka Yang Melayani Dalam Tempat Kudus Mendapat Penghidupannya Dari Tempat Kudus Itu Dan Bahwa Mereka Yang Melayani Mesbah Mendapat Bahagian Dari Mesbah Itu Demikian Pula Tuhan Telah Menetapkan Jadi Ini Satu Ketetapan Sudah Ditetapkan Oleh Tuhan Bahwa Mereka Yang Memberitakan Injil Harus Hidup Dari Pemberitaan Injil Itu Terima Kasih Jadi Ada Kaitan